Pembesar seorang pemuda berusia 20 tahun diringkus petugas Reserse Kriminal Porres, Bandung. Pemuda tersebut ditangkap atas sangkaan menghabisi nyawa seorang gadis ABG di kawasan Jalan Raya Cicaleka Majalaya, tepatnya di wilayah Cikancung, Kabupaten Bandung. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa korban setelah beradu mulut dengan korban. Setelah sebelumnya menjadi target buruan petugas, akhirnya tersangka FP diringkus petugas Reserse Kriminal Porres, Bandung, Kami, Siang. FP ditangkap petugas atas sangkaan telah menghilangkan nyawa terhadap Nina Aenul Mutmainah, seorang gadis ABG berusia 18 tahun. Peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat korban bersama pelaku terlibat cekcok atau adu mulut. Selanjutnya korban diajak ke tempat sepi dan langsung dibunuh dengan cara ditusuk sebanyak 22 tusukan secara membabi buta dan beberapa lukas sabatan senjata tajam di bagian leher. Petugas kepolisian selain mengamankan celana dan pakaian korban, juga menyita satu buah telpon genggam, sepeda motor, sendal jepit, serta sebuah pisau yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya. Sekitar ini hari tadi, kita telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial F.P. F.P. ini merupakan teman dekat korban. Jadi korban penangkapannya, kita tangkap di kos-kosannya, kemudian dari keterangan tersangka menjelaskan bahwa malam kemarinnya sekitar jam 20.00, si tersangka ini menjemput si korban, kemudian diajak jalan-jalan, kemudian sesampainya di TKP, terjadi cekcok antara si tersangka dengan si korban, kemudian si tersangka melakukan penusukan terhadap korban, kemudian setelah itu tersangka meninggalkan korban di lokasi. Pada saat akan dilakukan penangkapan, pelaku dihadiahi timah panas oleh petugas, karena berusaha melawan petugas dan berupaya melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa harus mendekam di balik ciruji Maporles, Bandung, dan terancam pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.